Hai assalamualaikum Hai everyone ketemu lagi kita apa kabar Insyaallah sehat ya amin lagi-lagi kita ketemu di dapur kali ini saya mau membuat waluh goreng ya semacam bakwan ya tetapi bedanya adalah bakwan dikoreng dengan minyak banyak sedangkan ini dikoreng dengan minyak sedikit nah kalau bakwan harus dikoreng dengan api sedang dan ini dengan api kecil oke kita prepare bahannya ini sudah ada walau yang sudah saya hancurkan kemudian tambahkan tepung jagung tepung jagung saya tepung jagungnya menggunakan tiga sendok makan ya karena saya tidak membuat dalam porsi banyak hanya membuat cukup untuk tiga kali makan saja ini bisa dibuat cemilan seperti sebagaimana kita makan bahwa jagung otot dan sebagainya tapi kali ini mau saya buat makan pagi sarapan pagi jadi kayak gini aja makannya lalu ini ada daging ayam daging ayam kalengan yang sudah saya potong-potong kemudian diaduk rata ini daging ayamnya sudah asin daging ayamnya ini sudah asin jadi saat penambahan garam saya hanya menggunakan sedikit saja takut keasinan nanti dan ini rasanya enak banget karena pada dasarnya pumpkin atau labu kuning ini sudah mempunyai rasa yang manis nah jadi perpaduan antara gurih dan manis enak banget kalian boleh coba kemudian tambahkan bawang merah seperti biasa lah ya lalu jangan lupa tambahkan garam sedikit saja aduk rata kemudian goreng nah kita mau goreng nih cara gorengnya sama seperti biasa cuman bedanya ini hanya menggunakan sedikit minyak dan api kecil saat menggoreng pumpkin ini tidak boleh menggunakan api terlalu besar karena pumpkinnya ini sendiri sudah ada kandungan gulanya jadi kalau apinya terlalu gede dia akan cepat gosong karena dia manis labu kuningnya dari aslinya itu sudah ada kandungan gula sudah manis jadi kalau kita gorengnya dengan menggunakan api besar maka dia akan sangat cepat sekali gosong sehingga harus lebih hati-hati dan sabar dikit gitu ya oke kita goreng dulu seperti ini saya kasih daging ayam karena dia akan lebih enak ada gurih manis dan jangan lupa sambalnya alhamdulillah sudah matang silahkan dicoba semoga bermanfaat ketemu lagi dengan saya tiangat teman on the next video bye everyone assalamualaikum bye